Woy ada Bikal Arteetna coy! Hello semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini Ya kayaknya kita udah lama banget gak upload video Karena mungkin gue ada masalah sama akun EA gue Jadi pokoknya akun EA gue sempet berasal sama EA app-nya EA app yang gak bisa dibuka Terus gue harus langganan ulang EA Play Pro gue Gue langganan setahun, pokoknya yang harganya mahal banget Cuman, bukan cuman ya, tapi mahal banget 1,7 juta Nah itu gue disuruh langganan tuh malah gak bisa gitu Akhirnya gue coba pake dana Pake dana juga malah gak bisa Dan akhirnya gue harus datang ke bank Buat urusin masalah kartu kredit gue Akhirnya langsung bisa Dan ini dia, kita kembali lagi dengan konten FC25 Kita langsung mulai sih buat rebuild Arsenal Karena banyak dari kalian yang minta Bang, kapan rebuild Arsenal? Bang, kapan rebuild Arsenal? Kamu udah sesuai sama di polling juga? Well, iya bener, gue lupa buat rebuild Arsenal Tapi ini dia, kita bakal langsung pake Mikkel Arteta Dan langsung kita mulai sih rebuild Arsenal-nya Yang dimana gue bakal coba bawa mereka Tsunami Trophy dan juara UCL Ya mungkin objektifnya simple Apalagi kita pake Mikkel Arteta Dan kayaknya banyak harus dibenahi sih Buat squad Arsenal Tapi kita bakal langsung liat aja dulu ke depan Anyway, ini dia Kita bakal langsung liat dulu squad Arsenal Kalau gak salah Mereka langsung pake 4-4-2 Oh iya bener, 4-4-2 anjir Ini dia buat Arsenal 4-4-2 kayaknya Kalau buat gue kurang cocok Tapi kalau buat Mikkel Arteta cocok-cocok aja Wait, what? Bentar? Oh kali Viori ini jadikan jadi left back disini Terus left back yang lain siapa? Ki Viori left back Oh iya ada si Zinchenko ya Dan ada Tierney juga Dan udah, reserve-nya cuma segitu doang Oke, jadi gue harus Rombak sedikit squad Arsenal disini Bukan rombak ya Beli beberapa main yang gue butuhin gitu Oh ini squadnya dikit banget deh pemainnya Gue juga baru sadar Terus budget mana nih? Kalau masa Oh, 107 juta pound sterling Cukup gak ya? Mungkin butuh CDM baru juga Karena kayaknya gue bakal coba jual Jorginho Dan kayaknya gue butuh Gak deh, masih ada sterling gitu ya Jadi dia buat winger cadangan sementara di musim pertama ini Jadi well, kita langsung lanjut dulu ya ke depan Dan kita bakal selesai lihat rekapan transfer kita nih Di musim pertama Oh, hampir lupa Ini buat pertandingan UCL ya Arsenal Sesuai real life Ini ketemu sama Atalanta Oh iya, gue lupa Ah iya, gara-gara update baru Gue lupa pasang mode Karena Atalanta Yaudah, harusnya udah Atalanta Emang AC Milan, Inter Milan, dan lain-lain Tapi Ya masih stun pabrik disini Terus ada Shakhtar Terus Inter Sporting Esmonaco Dan kedua terakhir Dynamo Zagreb dan Hirona Oke Kawan yang cukup menarik buat di UCL kita nih Jadi langsung kita lanjut dulu ke depan Wait Gue lupa ngecek main Akademi Dan ini hasilnya nih Gue gak nyangka tiba-tiba langsung nemu yang potensial tinggi banget Kayak Alex Powell Kalau seharusnya butuh keeper ketiga deh Jadi kayak langsung gue perobot Dan kayak buat Brooks Masih 16 tahun kayaknya gue bisa Latih dulu aja sih Tapi di sisanya mungkin bisa gue kembangin lewat Itu ya Turamen Yaud Akademi Tapi tunggu aja Woy, sejak kapan gue pengen jual Zinchenko di tuker gitu? Hah? Padahal belum jadi gitu kebihalannya Apalagi gue gak mau di swap deal Tapi ini ngebug deh Tapi untungnya bukan yang ngeberitain Bukan Fabrizio Romano Jadi gak bakal diserang netizen Twitter ya Dan ini dia pemain pertama kita yang keluar Giorginho Kontrak mau habis Dan apalagi Usia udah lumayan tua Jadi kayak buat overall Bakal susah naik overall Tapi ini dia Kita bakal langsung jual si Giorginho Ke klub sebelah Ya gue kira bakal di Tower Roma Atau apa Klub-klub Italia Tapi ternyata Aston Villa yang dapet Jadi gue takisah buat Giorgi And finally gue berhasil jual Zinchenko Karena mungkin lifeback udah numpuk banget Dan kita butuh ningkatin kualitas juga sih buat lifeback Jadi pakein si Zinchenko Gue jual ke tim yang warnanya sama kayak Aston Villa Tapi sekarang ke WSM Ya anehnya kenapa ya? Pasti pada pindahnya ke tim Premier League lain yang mau nawar dia gitu Dan gak ada klub-klub liga luar yang pengen nawar pemain gue gitu Itu aneh tapi realistis gitu Karena kita butuh cadangan CDM Dan apalagi buat penggantinya Giorginho Gue beli pemain Italia yang lain Dan lebih muda disini Yaitu gue beli Samuel Ricci dari Torino Apalagi isi Arsenal sekarang udah ada 2 pemain Italia gitu Bakal beli pemain Italia lain Kita liat aja Tapi Hey ini dia Samuel Ricci Yang mungkin akan gue jadiin cadangan dulu Tapi dia Lumayan menjamin sih Apalagi potensial lumayan tinggi buat Samuel Ricci Jadi welcome to the club disini Tapi ini dia kita beli dari Torino 16,7 juta buat Samuel Ricci Dan ini dia kita langsung kesain Ini pemain yang cukup underrated juga sih Dia 9 Yunus Musa Jadi welcome to the club Yang dimana Yunus Musa kita beli dari Milan 14 juta Karena kita butuh cadangan Odegaard sih Dan Musa kayaknya bakal langsung gue coba ubah ke CAM Dan ini dia kita langsung beli Ferlan Mendy Untuk meningkatin kualitas pertahanan belakang kita Ya karena mungkin coba punya overall 79 kayak Tierney Dan mungkin Kiwior yang masih Harus kita kembangin Tapi kita langsung beli dia Ferlan Mendy Dari Real Madrid Kontrak mau abis jadi gue beli harganya murah 35 juta Jadi welcome Udah sampai deadline day Dan disini mungkin kita bakal langsung kasih liat Rekapan transfer ini Ini dia Gue buat latest deal Gue liat dulu buat club lain ya Siapa aja ya Kamu ingat Kamu ingat Kamu ingat mesti pindah ke PSG deh Terus Palacios ke Spurs Militao malah ke Bayer Leverkusen Oke Dan kemudian Frimpong ke Napoli Udogi ke Newcastle Tadi tuh Madrid beli siapa? Luis Dias ke? Berarti mereka gak beli lifeback baru kah? Tapi udah lah gak masalah Ya gue kira mereka beli lifeback baru Jadi makanya gue langsung beli Mendy Tapi Mendy ternyata Oh beli S2 Pinan Nah itu dia Buat penggantinya Mendy Dan ini dia Buat pemain yang gue jual Ada Jorginho Zinchenko Terus tiga pemain kita beli Richie Yunus Musah Dan ada Verlan Mendy yang kita beli Kita emang agak sedikit gak hemat Karena gue udah happy banget Dengan kondisi squad Arsenal sekarang Sekarang gue ubah jadi Ini ya 4, 2, 1, 3 Dan Ternyata lebih cocok Karena Odegaard bisa main di CAM kan Dan kemudian juga Musah main Udah lumayan juga Harusnya bisa naik overall sih Dan Starboy kita Harusnya berjalanan mulus Wait Harusnya Kapten Odegaard Kenapa Dijadinya dia ya Di Starboy kita Nah ini dia Tuh Kita bakal langsung Lanjut lagi ke depan Dan Kalau buat UCL Harusnya udah aman So Ternyata ini buat hasil Dari Pertanian Liga UCL Yang dimana Leverkusen Bisa unbeaten loh Buset juga Tapi ini Tujuhnya tiga tim dari Jerman Yang Ada di top 3 gitu Keempat Real Madrid Terus ada Arsenal Sporting Autololos Liverpool Dan PSV Juga autololos Terus ini 9-20 Kalau saya Yang harus Lewat Jalur Playoff Terus kemudian Benfica Seperti lolos Gila juga Ini dia buat Playoff Ini buat tim yang lolos Shit ini Kontrol Lupa Terus kemudian Wattrof 16 Kita bakal ketemu Soa AC Milan Langsung Dan kemudian Ini buat Benfica ketemu PSV Iya Masih banyak Tim-tim besar Semua Masih disini Yuk Langsung kita mulai Buat lawan AC Milan Langsung kita mulai Buat lawan AC Milan Mainnya disansiro dulu Ya gue lupa Pasang Modnya lagi Masih Milano FC Soalnya Oke kita bakal Langsung mulai Disini buat lawan AC Milan Masuk kita Quick sim Langsung aja Buat first legnya Hasil 1-0 Goal dari Havertz Saka malam Miss penalty Shit Oke kita langsung Mulai Disini Buat lawan AC Milan Second legnya Kita bakal Langsung main Di Emirates Stadium Ini buat Line up Kayak aman-aman aja Belum ada injury Oh David Rayo 87 Masih bisa Nengkongfral Dua sama Kita lolos Ke quarter final Berkat goal dari Saka Jovic Kemudian Morata Gulen Dan Martinelli Gulen Langsung lihat Lawan kita Di quarter final Siapa Bapak bisa Pertama Kita bisa Juara sih Itu luar biasa Di luar dugaan Gua sih Oke langsung Kita mulai Jadi sedih Buat lawan Benfica Ternyata Quarter final Gue kira Mereka Nggak lolos Apakah Playoff Dari Ini Peringkat Ke 9 Sampai 24 Gue Nggak Tau Sih Gue Lupa Sistem Playoff Gimana Kita Langsung Mulai Dulu Jadi Quick sim First leg 31 Langsung Kita Babat Di home Kita Martinelli Saka Dan Saka Gol Oke Langsung Gas Buat Lawan Benfica Gue Hampir Kenapa Gue Pasti Lupa Mulu Karena Menunya Asli Beda Bateri FC Sebelum Ini Dia Buat Line Ape Benfica Kalau Misalkan Penasaran Masih Ada Di Maria Trubin Arthur Koglu Koku Torentino Dan Striker Pavlidis Di cadangan Ada Arthur Cabral Amdoni Dan Antonio Silva Yang Ini Kartu Merah Akumulasi So Kita Gula Gula Dan Langsung Kita Unggul Dua Gula Gula Agregat Jadi 26 Gula Dari Havard Havard Dan Martin Ali Jujur Havard Jadi Striker Jadi OPS Ya Lama Ketemui Sama Rival Kita Manchester City Ini Yang Bikin Payne Indies Buat Gue Di Premier League Malah Lineup Ya Ini Siti Masih Pake Pemain Asli Ya Riko Lewis Bersi Jose Doang Karena Mereka Nggak Punya Striker Cadangan Mereka Di Relay Cuman Ngungguin Halan Doang Ya Agak Masuk Akal Juga Siti Oh For God Sike Odegaard Melayani Juri Udah Loh Gue Paksain Ayo Disini Kita Lihat Hasilnya Sama Dulu First League Goal Dari Saka Saka Dan Kita Pasti Main Si Musah Dan Dia Tampil Bagus Oke Jadi Buat Lawan Manchester Nuno Mendez Gue Lupa Soalnya Lifeback Mereka Cuman Ngetamain Guardiol Doang Dan Ake Dijual Ntar Gue Bakal Lihat Dulu Ini Buat Lawan Kita Semifinal Siapa Ini Sporting Sama Barcelona Wow Sporting OP Karena Ada Gio Keres Tapi Gila Juga Jadi Kita Bakal Mulai Buat Matchday Lawan Siti Nih Odegaard Pas Injury Kayaknya Dia Injury Agak Lama Dan Dan Gue Harap Nanti Final UCL Dia Udah Sembuh Kalau Lolos Kita Lihat Nggak Lolos Jadi Intinya Kalau Bisa Kalian Ketemus Manchester City Di UCL Pada Musim Pertama Itu Nggak Bakal Lolos Jauh Yakin Mungkin Kecuali Kalau Dimain Well Shit Kalau Lawan City Emang Pain In Dia Secara Keseluruhan Arsenal Bisa Berhasil Juara Premier League Dan City Ketinggalan Jauh Buat Sama Liverpool Kita Mau Saing Sama Stone Ville Sama Liverpool Terus Spurs Sisi Kelima 6 West Ham 7 Newcastle Chelsea Kelapan MU Kesembilan Degar Everton Leicester Dan Ipswich Oke Well Let's Fake Cup Juara Dan Skor Sama Newcastle Dua-duanya Dan Madrid Juara Super Cup Barcelona Juara UCL Ini Final Pasti Prediksi Barca City Barca City Mulu Yang Juara Malah Barca Barca Yang Juara Europa League Final Lawan MU Dan Panati Naikos Yang Juara Conference League Wow Tapi Kita Lumayan Domestic Tribal Di musim Pertama Tapi Kita Harus Lanjut Ke Season Kedua Untuk Bisa Untuk Menjadi Kesempatan Kedua Kita Supaya Harus Juara UCL Untuk Pertama Kalinya Oke Kita Lihat Dulu Buat Rekapan Statistik Pemain Kita Odegaard Status Terus Injury Injury Berapa Lama Oke Dia Bakal Sembuh Lima Hari Rosar Cuman Main 11 Kali Ben White 60 Kali Dan Disini Berarti Artinya Saka Top Score Martinelli Top Score Kedua Avert Sebagai Striker Cuman Bisa Nyetak Kubus Satu Gol Top Score Kita Hampir Jadi Pemenang Golden Boot Saka Starboy Kemudian Asks Terbaik Odegaard Kedua Merino Sebenarnya Skor Garcam Harusnya Mantap Kita Bakal Langsung Mulai Season Kedua Yang Dimana Bentar Arson Soalnya Banyak Pemain Pinjeman Bukan Pemain Pinjeman Pemain Dipinjem Dan Tadi Ada Oh Sterling Sudah Dipulangin Pantesan Jadi Kita Bakal Coba Cari Wing Kanan Baru So Ini Season Kedua Langsung Kita Mulai Dengan Rombak Squad Jadi Gue Langsung Cari Pengganti Thomas Partey Dan Langsung Beli Zair Emery Dari PSG Jadi Yes Welcome To the Club Buat Zair Emery Ini Yang Kita Beli Dari PSG Semoga Worth it Apalagi Potensial Dia Tinggi Dan Harusnya Bisa Kita Gampang Kembangin Kita Bli Dari PSG 6,5 Juta Jadi Season Kedua Disini Gue Bakal Coba Lebih Ngelengkapin Squad Kita Dan Nambah Sedikit Amunisi Ya Pokoknya Kita Budget Dikasih Banyak Sampir 300 Jutaan Tadi Sempat Gue Perpanjang Kontrak Pemain Dan Lain Lain Boga Bisa Bawa Arsenal Juara UCL Oke Ini dia Kita Beli Buat Wing Kanan Baru Karena Wing Kanan Titik Lemah Apalagi Kita Cuma Punya Saka Jadi Gue Beli Yohan Bakayoko Dari PSV Yang Kontrak Mau Abis 33,5 Juta Jadi Welcome To the Club Pemain Favorit Sambi Lokong Jadi Gue Jual Ke Villarreal 12,1 Juta Good luck Dan Ini Akan Menjadi Signingan Terakhir Kita Di Musim Kedua Sih Ya Mungkin Kalau Centerback Itu Cuma Ada Empat Pemain Kan Kalau Fiori Sama Timber Jadi Cadangan Tapi Gue Butuh Satu Lagi Cadangan Buat Jaga Yang Urgen Kalau Ada Injury Atau Apa Kita Beli Centerback Napoli Asal Brazil Juga Kayak Gabriel Yaitu Namanya Nathan Kalau Nggak usah Dia Overall Lumayan Tinggi Apalagi Cocok Buat Jadi Pemain Bagu Cadangan Jadi Welcome To Club Buat Nathan Bukan Nathan Jawan Tapi Kita Beli Nathan Disini Dari Napoli 14 Juta Harga Embargin Pemain Terakhir Akan Gua Jual Jadi Mending Langsung Gua Jual Thomas Partey Yang Udah Berumur Juga Gua Jual Harganya Berapapun Karena Kurang Begitu Peduli Oke Kita Sampai Deadline Day Disini Dan Tadi Kita Cuma Ngesign Tiga Pemain Tapi Jual Banyak Pemain Pertama Kita Ngesign Bakayoko Terus Beli Zaire Emery Dari PSG Sambil Loko Nga Gua Jual Henry Francis Gua Jual Nathan Ini Gua Sebeli Dari Napoli Nota Fares Gua Jual Napoli Partey Ke Benfica Brooks Gua Pinjem Dulu Ini Kalau Pemain Akademi Musim Pertama Waneri Gua Loan Lewis Kelly Gua Loan Ya Pemain Muda Arsenal Rata Rata Loon Semua Sih Dan Waneri Sudah Berkembang Dan Buat Squad Kita Jadi Kayaknya Oke Havert Damage Potential Dan Nendang David Raya Juga Kayaknya Jadi Isi Squad Mantep Baet Si Bentar Zaire Emery Masuk Kecadangan Pertama Tadi Bakayoko Gantiin Gantiin Tierney Oke Kita butuh Cadangan Wing kanan Takutnya Saka injuri Atau gimana Dan kita Disini Ucal Ketemu Sama Brown B Kemudian Ketemu Ais Roma Kemudian Bayer Munchen Terus Ada Dinamo Kiev Rangers Benfica Di Desember Barcelona Sama Inter Baru Yang Susahnya Di Akhir Yuk Langsung Kita Lanjut Loh Kedepan Wait How Buka Yosaka Pernambawan Dior 2025 Gua Nganyangka Ini Padahal Kita Nggak Juara UCL Apakah Ketemu Juara Perimbelik Doang Gitu Gege Buat Buka Yosaka Well Deserve Betul Oh Ini Nominasinya Dua Pemain Madrid Tama Dua Pemain Arsenal Wow At least Disini Arsenal Bisa Lelos Ke Round Of 16 Langsung Buset Aston Villa Unbeaten Disini Cuman Kita Lebih Menang Juga Sih Kemudian Buat Round 16 Kita Bakal Langsung Tepuk Sama Barcelona Masih Banyak Tim Gede Semua Jadi Ini Menarik Langsung Gas Buat Lawan Barcelona Buat First Dek Oke Langsung Kita Mulai Barcelona Kita Lihat Lineup Mungkin Gue Coba Pake Teori Yang Lag Quicksim Terus Nanti Second Lag Gua Lewat Kalender Dan Disini Mereka Kayaknya Ngejual Ter Stegen So Keeper Main Terus Lamini Yamal Masih Pemain Asli Semua Jadi Langsung Kita Mulai Buat Like Pertama Lawan Barcelona Oh Udah Baik Angkas 90an Buat Si Arsenal Dan Oh Malah Kala 2-0 Lawan Arsenal Disini Sorry Lawan Barcelona Arsenal Hah Kok Bisa Lolos Anjir Mati Anjir Apa Apa Ini Buset Remont Tanda Israel Ini Gue Lewat Quicksim Kalender Ternyata Emang Quicksim Sorry Sim Kalender Lebih Ope Daripada Quicksim God Dem 41 Seperti Biasa Gue Pake Teori Sim Kalender Tapi Buat First Like Gua Quicksim Dulu Ini Lineup Mereka John Fes Kamavinga Paco Barcola Asensio Kenapa Jadi Striker Oh Mereka Juga Punya Griezmann Kerkes Robertson Sama Kanji Oke Gue Tau Kenapa Siti Sekarang Lemah Karena Kanjinya Malah Dijual Kita Bakal Semulai Dulu Buat First Like Kita Di Quarter V Lawan PSG Gue Masih Gak Nyangka Bisa Ngelayan Barcelona Comeback Itu Tampun Tadda Gitu Masih Nah Baru Kalah Dulu First Lake Oke Ini Masa Agak Mungkin Kita Udah Tim Kuat Masa Ngalolos Lolos Kita Penang 30 Thank You Benar Tadi Udah Dibocor Seman News Giran Maliga Imbang Terus Sialan Emang Oke Kita Disini Ketemu Sama Aston Villa Gue Langsung Lewat Sim Kalender Terata Teori Sim Kalender Emang Terbukti Si Kalau Lewat Quick Sim Malah Gak Berjalan Mulus Kita Menang 41 Ini Buat Liga 32 Kita Menang Tipis Terus Tapi Second League Lawan Aston Villa Disini Skor Nya Adalah Oke 35 Kita Lost Final UCL Dan Langsung Kita Juventus Lawan Siapa Juventus Buset Lawan City Dan Mereka Bisa Ngalah City Hebat Ini Buat Final UCL Yang Bakal Kita Mainin Nanti Buat Lawan Juventus Untuk Final UCL Kita Menarik Si Tumben Kita Bakal Sok Ketemu Juventus Atau Ini Mungkin Pertama Kalinya Karena Biasanya Lalu Ketemu Siti Gitu Kan Kali Dulu Buat Kompetisi Lain Reanor Menjuara Europa League Lawan Atalanta Dan Sosia Dengan Juara Conference League Lewat Penalti Di sini Arsenal Kita Juara Liga Beda 7 Poin Aston Villa Aston Villa Emang Gege Mereka Pasti Gampang Buat Bisa Masuk Ke UCL Di FC 25 Ini Kompetisi Kita Juara FH Cup Kita Juara Final Liverpool Menang 3-0 Menang Menang Chelsea Nice Berarti Ada Kemungkinan Bisa Menang Piala Kelima Perbacen Juara Super Cup Ma Tapi Well Ya Langsung Kita Boleh Siap Buat Juventus Oke Sebelum Kita lanjut Kayak Gue Pengen Lihat Dulu Statistik Pemain Gue Apa Kabar Raya Mau Nyumbang Satu Asis Saka Top Scorer Seperti Biasa Tapi Sekarang Havertz Rajin Golin Dan Top Asis Adalah Odegaard Seperti Biasanya Merino Masih Lumayan Zaire Emery Udah 85 Super Sub Langsung Mulai Disini Kita Lihat Lain Ape Juve Ini Buat Oh Ada Grealish Mereka Terus Ada Bremer Ada Masih Banyak Pemain Aslinya Tapi Ada Balde Juga Lagi Itu Bikin Kaget Gue Langsung Kita Mulai Saja Buat Lawan Juventus Untuk Final Ucal Kita Hanya Mengambil Waktu Dua Musim Tapi Perjalan Cukup Sulit Kita Yang Harus Dimana Musim Pertama Kita Bisa Juara Tapi Tidak Mungkin Medino Mungkin Dulu Sama Zair Emery Kadangan Bawa Kadangan Mungkin Bawa Siapa Nih Aman Oke Langsung Kita Gas Main Pake World Class Dulu Udah Lama Gue Nga Main FC 25 Hampir Sebulan Mungkin Kita Play Match Oke Gue Mungkin Match Intro Gue Skip Ya Karena Gue Agak Percepet Dan Disini Kita Bakal Langsung Mendy Wembley Lawan Juventus Untuk Tino Channel Jack Rilis Pake Baju Juventus Itu Aneh Baket Gak Pernah Lihat Gue Tapi Kenapa Bener Kita Main Away Atau Ya Kita Main Away Padahal Main Di Homeground Sendiri Bukan Homeground Sendiri Maksudnya Main TEO Game Simulasi Terlalu Gak Begitu Simulasi Hoyo Hoyo Alvarez Malah Jadi Timo Werner Udah Bagus Tapi Terlalu Maksa Gue Emang Agak Susah Main Crossing Disini Kadang Malah Back Back Nya OP Kadang Keeper OP Jadi Agak Susah Emang Crossing Sekarang DFC Dari Jaman FC Malah Dari Jaman 22 Dua Malah Cross Kalau main Crossing Agak Susah Juga Atau Emang Gue Skill Issue Nggak Tau Gue Tapi Emang Gue Main Pake Bola Datar Dan Kalian Baikan Protes Sialan Emang Lagi Lagi Kuing Aduh Gue Mau Crossing Susah Gue Mikir Dulu Masalah Banyak Pemain Disini Oh Gila Keeper Mereka Bono Terada Turang Oke Nice Dari Zaira Meri Untung Nggak Salah Mainin Dia Cari Saka Tengah Dulu Nah Ini baru True Ball Martinelli Wah Gila Ini Keepernya Kuat Banyak Bono Agak Sesuai Di Bobol Gabriel Gabriel Buset Berapa Kali Penyelamatan Itu Bono Lah Hau Aduh Bolanya Lepas Lagi Untuk Offside Grealish Agak Bahaya Juga Tadi Gue Nggak Nyangka Bola Lepas Tiba-tiba Offside Jarang Momen Kayak Gitu Yang Problematik Malah Keeper Juve Oh Yes 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 Offs Tipis Loh Dari Offside Sama Offside Oh Ya Itu Offside Gati Gue kira Nah You know Kira Gatinya Malah Agak Di Depan Dikit Oh Avert Keterbuka Ternyata Di Martinelli Cek Oh Gila Gue Kenapa Ngopera Ke Odegaard Tadi Gak Nyangka Juga Gila Bono Berapa Penyelamatan Jago Banget Starboy Oh Gila Berapa Kali Loh Itu Mau Itu On Target Bono Kese Save Tapi Gila Bono Jago Ini Bikin Gua Frustasi Bono Gila Kenapa Backnya Jadi Agresif Sekarang Loh Harus Langgaran Dulu Tapi Kata Wast Halftime Dulu Sorry Gila Jadi OP Keeper Doang Si Juveng OP Gue Pengen Lihat Tadi Bono Berapa Penyelamatan Performance Odegaard Dapat 9 Lagi Rating Bono 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 Kita Lihat Dulu Goal Keeping Shot On 8 Save 5 Kali Buset 5 Kali Penyelamatan Loh Harusnya 6 Sama Tadi Yang Heading Gabriel Itu Bola Tangkep Doang Kayak Nangkep Ayam Gila 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 Bono Bono Terlalu OP Agak Mustahil Aduh Dikurung Gue Ini Aduh Degar Lah Boleh Lepas Lagi Anjir Udah Kebun Di Tackle Tadi Oke Zaire Meri Dari Bukayo Saka Pengah Dulu Ada Odegard Gue main Poses Gue Mainnya Harusnya Poses Oke Odegard Ya Soalnya Gue Lebih Ngutah Main Poses Dulu Gitu Gue Coba Crossing Oke Malah Makin Agresif Caranya Mereka Wink Kanan Mereka Agak Kurang Cover Sini Gila Gak Gak Masuk Lagi Gitu Gila Dari Tadi Gak Kemobolan Terus Juventus Berapa Kali Shots Tapi Akhirnya Ada Ada Goal Juga Dari Kita Harus Dipancing Dulu Back Back Untuk Tadi Si Bremer Blunder Ketipu Sama Odegard Jatoh Gila Akhirnya Kayak Havertz Bisa Goal In juga Berapa Kali Penyelamatan Harusnya Havertz Sudah Hat-trick Loh Oke Shooting Pertama Mereka Sepanjang Pertandingan Gila Oh Gue mau Terobosan Tapi Gila 11 Shots Baru Ngebobol Satu Oke Sekarang Baru Ada Main Taktikal Dari Juventus Baru Kerasa Oke Let's go Martinelli Masih ada Havertz lagi Kebuka Havertz Aduh Hoki Bahat Gue ya Oh Yes Kayak Havertz Lagi Tapi Jujur gue Pas pertama Kali Pake Havertz Dia bukan Pemain Kayak Gelandang Rasanya Kayak Striker Gue inget Bate Di Carrier Liverpool Di Viva 20 Havertz Bala Jadi Menang Sepatu Mas Kalau posisinya Gue mainin CM Dia jadi Kayak Bener-bener Striker Gitu Dan Ternyata Gue Gak Salah Di Arsenal Juga Gak Salah Dijadikan Striker Dan Cocok Banget Nice 2-0 Loh Dari Havertz Lagi Akhir Baru Bisa Banyak Harus Kita Tipu Semua Back Juve Oke Gue langsung Masukin Bakayoko Trosar Tomiasu Sama Caliviori Oh iya Kalau substitusi Juga ada Kamera Point of view First person Gue udah tau Gue kira cuman Was goal Atau was it Atau free kick Turam Ayo bawa aja Bawa pulang aja Bolanya asli Itu Wzat Vlahovic Kenapa jadi Di wing Oh Block Please Yozai Remeri Aduh Block Gila Dipancing Dulu Mereka Akhir Baru bisa Kebobolan Baru Dramanya Di Second half Oke Bagayoko Tengahin dulu Dan Trosar Baru Lasso 1-3 Goal penutup Sudah Sudah Kelar Selesai Juventus Air Bono Kebobolan Banyak Di Second half Ini Kita kasih Perlawanan Dulu Kebobolan Satu Tapi kita Bobol Balik Masih ada Untung Kita Disini Nice Goal dari Trosar Ya gue Tadi mau Crossing Disitu Gak Mungkin Seolah Bremmer Badannya Tinggi Banget Kalah Bodi Dan Gak Mungkin Gue Bisa Langsung Heading Nah Gitu Awal Gue Dibikin Frustasi Tapi Gue Happy 1-3 Akhir Kita Bisa Menang 3 Goal Buat Konten Final Rebuild Dan Buat Hasil Rebuild Arsenal Beres Tapi Yang Bener Arsenal Kayaknya Gak boleh Juara UCL Kerasa Di musim Pertama Lawan City Kalah Langsung Terus Gue lanjut Dan Di musim Kedua Sempet Kalah Dulu PSG Sama Barcelona Tapi Pake Teori Sim Kalender Malah Bisa Juara Tapi Anyways Kalau Jangan Enjoy Dengan Konten Sepertinya Lagi Jangan Lupa Jangan Like Subscribe Dan Barunya Mungkin Gue Bakal Coba Rebuild Tim Papan Atas Lagi Tapi Nanti Nanti Deket Akhir Bulan Atau Mungkin Awal Bulan November Gue Upload Upload Conten Rebuild Kasta Keempat Tunggu Aja Tapi Sekarang Kalian Bisa Enjoy Trovis Celebration Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Kita Bakal Rebuild Club Lagi Jadi Tunggu Aja See you Next Video Take Care And Goodbye And That's Exactly What They're Doing Brought To Their Supporters To Say Thank You And Collective Effort Always On These Occasion Well What More Can You Say They Are The Best Team In Europe Well These Are The Moments They Have To Make The Most Of It Doesn't Happen Very Often Does It These Will Be Photos To Cherish For Years To Come Brilliant Stuff And You Are Looking At The Best Club Side In Europe